Selamat pagi, shalom saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengawali hari ini dengan aktivitas kita, mari kita berdoa. Selamat pagi, Allah yang bertara di dalam kerajaan surga. Puji syukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan jiwa yang sehat. Sebentar lagi ya Tuhan, kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami. Amin. Renungan Harian Toraya hari ini, selasa 13 Juni 2023, terambil di kitab Markus, pasal 7, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi di mungkin. Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasu. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang menafik. Sebab ada tertulis, Bangsa ini memilihkan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, Hormatilah ayamu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, Kamu semua dengarlah kepada aku dan camkanlah. Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Firman Tuhan. Runungan kita diberi judul perintah Allah dan adat istiadat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagi orang Toraja, adat istiadat menjadi suatu nilai kekayaan tersendiri. Betapa tidak adat istiadat itu menjadi penarik bagi wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung ke Toraja. Namun, masih banyak diskusi seputar hubungan Injil dan adat istiadat. Apalagi masih sering ada ungkapan dalam kegiatan adat. Artinya yang penting dilakukan. Bahwa ibadah seakan-akan hanya pendukung saja dan identitas acara. Bahwa acara yang dilakukan adalah acara orang Kristen. Lalu bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang hal tersebut? Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada orang Farisi dan orang alih-alih Taurat yang menyalahkan Tuhan Yesus karena murid-muridnya makan dengan tidak membasu tangan. Memang, bagi orang Yahudi, sesuai adat istiadat mereka, seseorang harus membasu tangan sebelum makan. Jika tidak demikian, maka dianggap najis. Dalam keadaan itu, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa adat istiadat itu baik. Tetapi, bukan dalam kemunafikan seperti yang dilakukan orang Farisi. Yesus menghendaki agar perintah Allah menjadi yang utama walaupun adat istiadat itu tetap dihormati. Yang dimaksudkan bahwa nilai yang harus menggerakkan kita adalah perintah Allah bukan karena adat istiadat yang hanya berisi kebiasaan yang dibuat oleh manusia. Demikian pula dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang peraja. Seringkali lebih menonjolkan perhatian kita pada adat istiadat. urusan adat lebih mengikat dan menjadi keharusan untuk dilakukan sementara perintah Allah seperti pelaksanaan ibadah pada acara rambu solo atau rambu tuka yang seharusnya menjadi inti kegiatan justru hanya sebagai pelengkap saja. Nah, nilai-nilai adat penting namun untuk melakukan nilai-nilai itu harus diterangi dan dilakukan menurut perintah Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami baca dengar dan renungkan bersama. Ajar kami untuk tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tuntunlah kami agar dimanapun kami melangkah kami dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikanlah kami juga ya Tuhan hikmat serta kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapak anak dan roh kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.